Intro Untuk memiliki kader Partai Hanura yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup Pengurus anak cabang Partai Hanura Kecamatan Cimahi Tengah Mengikuti pendidikan dan latihan kader Partai Hanura yang digelar Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Cimahi pada Minggu 12 November 2017 Intro Ya, politik kader Hanura di Cimahi Tengah kita bawa 50 kader yang hadir dari 6 kelurahan Dan masing-masing kelurahan menyatakan dengan SP-nya sebanyak 5 orang Yang jumlah ini dari kader dari kelurahan, 60 kelurahan, 30 orang Setelah adanya pelajaran ini, kinerja kami dari Pace dan Prati dapat meningkatkan kinerja Dan lebih memahami makna dari mereka berada di Partai Hanura Selebihnya mungkin ada target- target itu juga dari Pace dan Prati Yang mengharapkan meningkatkan jumlah pemilih khususnya bagi Hanura Harapan kami bisa dua kali lipat dari tahun 2014 kemarin Mungkin ada yang tersepakat untuk berjuang menuju kemenangan 2019 Dengan seluruh tim dan seluruh elemen yang ada di penurahan Kita akan siap memenangkan penurahan di 2019 khususnya di Pace Tengah Kita sudah melaksanakan dua kali, jadi sudah disampaikan Padahal awalnya kita melaksanakan itu adalah kegiatan rutin kita di DPC Ingin untuk penguatan para struktur partai dulu di tingkat DPC, Pace, ranting, bahkan ke anak ranting Ternyata setelah kita komunikasi gorengasi oleh DPP, kita nyambung Jadi oleh ketua DPP Partai Hanura, bidang kaderisasi itu nyambung Ya sudah, sekarang kita jadikan ada kandar pertama untuk tingkat DPC Nah, kita laksanakan seperti itu, akhirnya kita bertahap Untuk DPC sudah, Pace Tengah hari ini, dua minggu kemudian nanti ada Pace Selatan Dua minggu kemudian yang lagi ada Pace Utara Nah, setelah penguatan struktur di tahun 2017 ini beres selesai Baru sasaran kita, sasaran kami di sini, DPC adalah kepada masyarakat luas Kota Jimai Realitis, kami punya target, apa yang sudah disampaikan ke Tolexagen Minima per dapil, kita ada anugerah dewan 6 dapil kita punya 6, target kita adalah ketua DPRD Target DPP Provinsi adalah 3 besar Kalau kita sekarang berlena-lena, menutup kemungkinan target yang ada Tapi, kita sudah bergerak, bekerja dari kemarin, hari ini, dan esok Terima kasih sudah menonton! Anggota DPRD yang asal dari handra ini, anggota DPRD yang memang mempunyai kualitas berdaya manusia Berkaitan dengan fungsi anggota DPRD Jika bakalnya mungkin dari pemerintah kader ini Nah, pendidikan kader ini memang nanti adalah salah satu syarat Kadar-kader kita di handra untuk maju menjadi anggota DPRD itu Syaratnya ada sertifikat kader pertama, itu syarat mutlak Ketika mereka ikut pendidikan, punya sertifikat, otomatis sudah menisarat masuk di anggota DPRD Karena untuk internal kita, salah satu mutlak itu harus mempunyai sertifikat kader Tandijemai ini memang, Alhamdulillah, ketika si Rapimda kemarin di Horizon Itu salah satu poin dari Rapimda itu, untuk melaksanakan kader, pendidikan kader pertama Sebelum Rapimda itu diputuskan, ada rekomendasi dari Rapimda, kita sudah melaksanakan dua kali Nah, mungkin saya ingin, di Hanura khususnya, ada kader-kader yang memang ketika mereka masuk di anggota DPRD sudah siap Baik legislasi, penganggaran, pengawasan, dan sebagainya sudah siap Jadi saya menyiapkan juga kader-kader yang berkualitas di samping konsolidasi Mungkin konsolidasi bisa langsung ke konsumen-konsumen, melalui struktural, melalui PAC, ranting, anak ranting Juga melalui pendidikan kader semacam ini Nah, ini menyiapkan strategi supaya kader-kader kita Dengan kemarin basis 2014, dengan data B 2014, kita punya suara 27 ribu kan, totalnya Artinya kita mempertahankan modal suara kita di 27 ribu ini, tidak tergerus Dan kita punya target di samping kita menjaga 27 ribu, menambah akhirnya Dengan menambah suara, artinya menambah juga kursi Itu kita hitung-hitungan realnya gitu Jadi kita real saja, dengan 6 dapil kalau memang nanti diketuk oleh undang-undang yang sudah disahkan Itu 6 dapil kita, realistisnya 6 dapil 6 dapil kita rebut 6 kursi Target kita sebenarnya 9 kursi Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Cimahi Suhadi menjelaskan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Cimahi Saat ini melakukan rekrutmen kader dari kalangan muda Agar mereka dapat meneruskan estafet kepemimpinan di internal partai Terkait dengan bakal calon anggota legislatif yang akan Mengikuti pemilu 2019, Suhadi menjelaskan Setiap bakal calon anggota legislatif diharuskan memiliki dukungan sedikitnya 300 orang Yang dibuktikan dengan kartu tanda penuduk dan kartu anggota Partai Hanura Kita butuhkan, generasi muda adalah generasi yang akan menerima estafet kepemimpinan partai dari orang tua kepada generasi menerus Makanya saya atau PPJ atau partai berkwajiban Untuk mereka menjadi pengurus partai Akan secara bertahap mereka akan memahami tentang visi dan visi partai Sehingga dia akan menjadi kader partai yang militan ke depan Untuk membangun partai ini berikut saat Sehingga dengan kebijakan partai kita akan meraih suara yang besar juga Sehingga kita akan mempengaruhi, bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah Kota Cimai Sesuai dengan kepentingan masyarakat wilayah Kota Cimai ini Kalau bakal calon juga sampai mana bakal calon kita baru 40 orang Jadi nanti sampai dengan tanggal 28 Pada akhirnya sudah kita mengumpulkan 45 orang Kemudian nanti akan kita dapatkan mereka Yang jelas kita laporkan kepada DPP Mereka-mereka akan kita beri penugasan dari partai Untuk sekiranya meredut hubungan mereka Per orang 300 orang ber-KTP dan ber-KTA Terima kasih telah menonton!